Tadi itu kan yang klasik ya, kan ada Gundala, ada siapa lagi itu, Panjim, Melchim, 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 Melchim. Kalau sekarang ini ada yang baru lagi nih, superhero lokal, namanya Volt. Pernah dengar? Belum ya? Ini awalnya dari komik. Komiknya udah ada di mana-mana. Udah ada? Udah ada. Superhero yang mengandalkan kekuatan petir atau listrik untuk menyerang musuh. Tuh. Keren banget ini emang nih. Ini ada penciptanya nih, udah kita hadirkan di sini nih. Oke, langsung aja kalau gitu. Marcelino Lefron! Marcelino Lefron! Marcelino Lefron! Silahkan duduk. Siap-siap. Dia emang gila superhero dari dulu nih. Gila! Dari foto-fotonya dia pernah beranian Superman. Full ya? Jangan sampai bawah ya? Kok gak di bawah sih? Harusnya pake bunyi Superman harusnya nih. Dan diomongin itu. Oh diomongin? Itu hanya khusus di komunitas. Oh gitu. Tapi dari situ lah akhirnya lu menciptakan seorang tokoh superhero lokal Fold ini. Kita pernah ngobrol waktu itu juga ya soal Fold ini. Majal apa berawal dari komik? Dari komik. Dari komik. Udah ada kan? Udah seri berapa? Udah jilid delapan. Jilid delapan. Pertengahan bulan ini terbit. Terbit. Ini awalnya lu yang buat karakter tokonya nih? Iya. Gue yang tulis ceritanya. Terus skrip. Yaudah. Siapa Fold itu? Fold itu makanya gue kayak kaitinnya. Karena gue liat Indonesia ini kan kebudayaannya keren banget ya. Banyak banget dari Sabang sampai Merauke. Jadi gue melihat bahwa karakter apa yang sangat disukai orang Indonesia itu adalah nuansa yang berbau mistis. Terus kemudian juga tradisional. Terus kemudian seneng sekali dengan wayang, cerita rakyat seperti itu. Jadi bukan alien, bukan mutant. Seperti yang ada komik-komik luar. Jadi makanya Fold ini adalah sebenarnya suatu senjata dewa yang turun ke bumi 3500 tahun yang lalu. Jadi gue bikin ada semacam timeline. Cuman kemudian pada saat itu dia sangat dibutuhkan. Terjadi peperangan melawan monster-monster dari dimensi lain. Setelah tugasnya selesai dia mati suri. Dia masuk lagi ke dalam satu mustika. Dia namanya Fajra awalnya. Oh mengingatkan gue akan Kapten Amerika juga ada. Kayak gitu ya? Iya, main timeline juga. Jadi dia mati suri, jadi batu itu kemudian 3500 tahun kemudian dihidupkan. Gak sengaja sama anak kecil. Anak kecil itu seneng bikin komik sendiri. Karena dia keterbatasan fisik dia. Makanya dia menghabiskan waktunya, dia ngegambar komik, dia bikin karakter sendiri. Nah karakter itulah akhirnya yang dihidupkan oleh anak kecil ini. Karena kebetulan anak kecil ini menjadi saksi sebuah transaksi ilegal di sebuah pelabuhan. Yang menyelundupkan benda-benda purba kala ke luar negeri. Ternyata salah satunya adalah kekuatan dewa itu. Kita la trager seperti apa. Ya ini dia trager font seperti apa. Selamat menikmati. Terhibur gak? Seneng gak liatnya? Gua sih penasaran Lu penasaran? Gua penasaran Gua deg-degan Gua deg-degan? Karena ini akan difilmkan tahun depan jalan 2015 Mulai dari Januari, Februari Gua belum bisa bilang waktu yang tepat kita start Cuman yang sekarang lagi digarap adalah Dari rumah produksi yang akan menjalankan ini adalah Skylar Pika Nah dia lagi garap superhero cewek Namanya Valentine Jadi Valentine ini adalah universe-nya sama dengan Vault Jadi gua nganggepnya Valentine ini istilahnya kalau di Marvel Comic Captain America-nya Vault-nya itu Avenger-nya Jadi ntar akan ada open ending Yang mengantarkan penonton kita menuju ke film Vault gitu Jadi ada benang merah Untuk cast di Valentine udah dapet semua ya? Karena udah lagi jalan ya? Tapi kalau Vault belum kan? Belum Kenapa? Enggak Sakit ya tangannya ya? Gini nih Kan disini banyak nih sel ya? Kira-kira Vault itu karakternya rambutnya banyak apa dikit? Kan dia pake topeng Oh iya 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 Gak lo kenapa lo tersinggung? Ya kan gue dikit rambutnya Paya langsung diseleks Kira-kira nih sel Boleh gak? Mumpung lo lagi disini Mengcasting kita Jadi selesai lo Pak yang malu-malu Itu depon aja Lo kan sebagai Terima kasih Sebagai casting director lah Kita sebagai yang di casting gitu Mungkin cocoknya jadi karakter apa bebas Masih ada yang kosong gitu Kalau misalnya Vault udah ketemu Yang kosong sih masih banyak Baru ketemukan beberapa nama disini kan Yang udah oke Udah fix gitu Untuk karakternya Tapi yang lainnya masih Agak kepending Karena ada perubahan skenario Draft 4 nya Coba-coba lagi Gini-gini Tuh Bisa kan? Jadi karakter Ini kotak kos Yang lain dong Boleh gak sel ya? Boleh Oke kita ajak ke Seti Ray Ayo let's go Let's go Silahkan Pak Director Pak casting director Silahkan Wah lengkap sama toanya ya Oh lengkap Ini serius nih ya? Serius Oke Cek Cek Oh kenceng Roti-roti Oke 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 Roti-roti Tolong Desta dulu Iya boleh Oke Sel ada karakter apa Atau lainnya seperti apa Bisa lo ini dulu Kebetulan karakter yang belum ketemu itu Ada karakter Anak kecil Anak kecil? Oh dia tua banget Lalu kemudian ada juga karakter penjahat yang jago ini yang jago fighting Jadi ini ada satu karakter yang ini nih yang lumayan jahat nih Dia namanya si bayangan Oh bayang Oh kalau bayangan epe Epe Lo lebih gelap deh bayangan Bayangan ya? Sama satu lagi Monster Oh lu cocokan monster kan ya? Jangan tuh monster deh Jadi ini yang Anak buah yang ini ya Bayangan ini ya Bayangan ini ya Ada karakter yang baiknya datang Dia langsung sirang Langsung Masuk Tendang Wah Oke Cocok Kamu masuk Saya yang jadi orang baik ya Lagi lewat terus dihadang ya Oke Halo nama saya Desta Oh iya iya Umur saya 32 Eh Jauh banget Umur saya 37 Ah Tua ya Pengalaman saya Saya jadi host di tonight show Bersama Vincent Kamu aja kapan mas? Lamaan ini Udah kan casting begini dulu Eh gak pernah casting Cukup-cukup Oke Dengar apa-apa ya Oke Kamera Rolling Action Kas, kas, kas Iya pak Itu orang Orangnya udah udah Gimana mau lolos casting Tunggu belum Kapa-apa Oh iya Belum pernah shooting Baru pak Baru-baru Desta begitu ngeliat dia lewat Langsung Begitu eye contact Langsung serang Oh iya Rolling Action Eye contact Serang Bagaimana di-tium Nyerang dong Ganti-ganti Bayangan Oke Switch karakter dulu Bentar-bentar Ini bukan monyet Bukan monyet Ini karakter Anak buahnya bayangan Kamera rolling Action Yeah 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 Cut Cut Perfect Ya kayak gitu lah Eh Eh Lo Ini kan casting Casting, casting Ini kan saya main-main Main banting Banting aja Ada yang tukar aktor lagi? Untuk Vincent Ya Koreksinya adalah Ya Harus ngikutin blocking Oh blocking Iya saya lupa Lagi-lagi kalau gitu Ayo Gak mau Blocking Gak mau Udah karena terselanjutnya aja Blockingnya kan pukul dan tendang Bukan dibanting Oh iya pukul dan tendang Gak lebih parah lagi Gak 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 Udah ganti-ganti Monster 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 Yang kedua Oke sekarang Monster Monster Jadi monsternya tadinya itu Dia Arca 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 Berdiri begini Ya Ini ceritanya di dalam museum Ya Terus Vincent jadi Satpam museum Oh iya Pakai senter Malem-malem Ya Nyari-nyari gitu Terus Dari Arca Keluarin suara Oh iya Bisa-bisa Vincent Langsung arahin Senternya Set Si Arca Jadi monster Oh Dua Oh iya Bisa-bisa Terus Tunggu belum Oh belum-belum Begitu dari atas Langsung turun Gini kan Langsung turun Satu Dua Haa Ya Munerkam Oh Munerkam Oke Terus Kamu Satpam Gubukin tuh monster Enggak Untuk jangan Ketakutan Terduduk Tunggu voltnya dateng Oke 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 gitu aja Gitu aja Oke oke Jadi ini adegannya Voltnya dateng Nyelamatin si Satpam Wah Kok pake lilin Senternya enak nih Senternya gak ada Pak lilin aja ya Oke improve Oke oke Improve-improve Tadi geprak kepala gue Bener-bener Pengalaman tadi ya Iya Sentar 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 Pura-pura Oke Kamera rolling Action Shhh 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 Aaaaaah Eh Monsters Monsters Ma'am Saya kaget Saya kaget Kaka tiba-tiba ada pertanyaan enggak udah jelas ya tadi kamera rolling action Arahin senter arahin takut dong lo lucu saya takut Masya Allah bahan-bahan Rr lu ketak lu malas hapad gimana sih uuudah seram-serem lu cuman tratam Iya itu lah dia Siapa tau aja ya kan Itu untungan lah Siapa tau kalo nyari karakter Satpam tadi Bisa lah kita hasil ya Oke berarti karakter Volt dan lain-lain Sudah mulai ada Sudah mulai digarap Tahun depan akan mulai Produksi Sukses buat Voltnya ini salah satu Hal yang membanggakan lagi Akhirnya ada superhero yang daripada kita mengidolakan Superhero yang di luar-luar Kita punya superhero sendiri Udah superhero Indonesia Ingat Jilid 8 Volt udah ada di semua toko buku ya Udah bisa kalian dapatkan Gue jadi penasaran banget nih sama filmnya Jadi sebelum nonton filmnya Baca dulu komiknya Biar paham satu sampe Jangan minjem beli 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 Jangan minjem dan juga jangan kemana-mana Tetap di Tunat Show Anjing Coba Diam aja Padahal tetap diam aja Contoh album